Usai dilantik sebagai Raja, Bodewin Watimena minta Ali Hatala minimalisir aksi tutup jalan raya di negeri Batu Merah. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, ingatkan Ali Hatala, Raja Negeri Batu Merah yang baru dilantik untuk pastikan tak ada lagi aksi blokade jalan oleh warganya. Menurutnya hal itu menjadi tugas besar bagi Ali Hatala menyusul aksi blokade jalan yang sudah beberapa kali dilakukan. Kata Watimena, Usai pelantikan, keberadaan jalan raya itu adalah fasilitas umum milik semua orang, sehingga warga tidak berhak untuk memblokade ruas jalan Jenderal Sudirman semau mereka. Sementara itu, Raja Negeri Batu Merah, Ali Hatala, mengaku siap menjalankan tugas dimaksud. Diketahui Tribuners Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, akhirnya resmi melantik Ali Hatala sebagai Raja Negeri Batu Merah. Pelantikan itu berlangsung di lantai satu unit layanan administrasi atau ULA, Balai Kota Ambon, Senin 11 Desember 2023. Meski sempat mengalami penolakan dari Marga Nurlete, namun pelantikan tetap berlangsung lancar dihadiri sejumlah warga Batu Merah. Saya rasa ini sebaiknya menjadi pelatihan kita semua sehingga kita juga melakukan hal-hal yang sifatnya melawan masyarakat. Pemimpinan kota terharap proses yang dilakukan hari ini menjadi starting point kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan raja-raja adat yang ada di Kota Ambon. Penolakan ini bisa memotivasi kita, dan pada waktunya keeminan kita semua, warga Kota Ambon, bahwa di Kota Ambon, semua negeri dipimpin oleh Raja Defensi, itu bisa dilakukan. Ikutilah sumpah yang akan saya bacakan kata, dengan rahmat Tuhan yang maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lal, Tribun X sekarang, menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.